Intro Halo sahabat rumah belajar, bagaimana kabar kalian hari ini? Saya harap kalian semua dalam keadaan baik-baik saja ya. Nah, pada kesempatan kali ini, sahabat rumah belajar akan mempelajari materi tentang ekosistem yang dibawakan oleh saya sendiri, Luayu Vijayanti Hadini. Sahabat rumah belajar, di antara kalian, siapa yang sudah pernah mendengar setelah ekosistem? Mungkin di antara kalian, ada yang belum pernah mendengar tentang ekosistem? Atau mungkin sudah pernah mendengar tapi tidak tahu apa itu ekosistem? Nah, sebagai gambaran awal, coba kalian perhatikan gambar berikut ini. Pada slide, itu tampak tiga gambar yang berbeda, yakni yang pertama, gambar pemandangan bawah laut, yang kedua, gambar areal persawahan, dan yang ketiga, itu gambar kebun binatang. Pada gambar, tampak makhluk hidup yang berinteraksi dengan lingkungannya. Sebagai contoh, pada gambar areal persawahan, di mana padi di sana berinteraksi dengan tanah. Demikian juga, pada gambar pemandangan bawah laut, ikan di dalamnya berinteraksi dengan air. Nah, interaksi antara makhluk hidup dengan lingkungannya itu yang disebut dengan ekosistem. Bagaimana, sahabat membelajar? Kalian sudah paham apa itu ekosistem? Harap sudah ya. Sekarang, kita lanjut ke materi berikutnya, yakni komponen ekosistem. Dalam sebuah ekosistem, itu biasanya terdapat dua komponen, yaitu komponen biotik dan komponen abiotik. Sekarang, apa saja sih yang termasuk ke dalam komponen biotik dan abiotik itu? Yuk kita bahas satu-satu. Kita mulai dari komponen biotik. Sesuai dengan namanya, komponen biotik merupakan semua makhluk hidup yang ada di bumi. Berdasarkan fungsinya, dalam ekosistem, komponen biotik dibagi menjadi tiga kelompok. Yang pertama, produsen, yang kedua konsumen, dan yang ketiga dekomposer atau pengurai. Diawali dari produsen. Nah, produsen itu adalah semua makhluk hidup atau organisme yang terdapat di bumi yang dapat menciptakan makanan yang sendiri, atau yang sering disebut sebagai organisme autotroph. Contohnya adalah tumbuhan. Sementara konsumen adalah makhluk hidup yang tidak bisa menciptakan makanannya sendiri, sehingga disebut sebagai heterotroph. Karena tidak bisa menciptakan makanan sendiri, konsumen sangat bergantung pada produsen, yang menjadi makanan atau sumber energinya. Nah, yang termasuk ke dalam konsumen ini adalah kita sendiri manusia dan hewan. Dan yang terakhir, dekomposer adalah organisme yang berfungsi menguraikan bahan organik dari organisme mati. Dekomposer ini juga sebagai konsumen makro, dan makan mendapatkan nutrisi dari bahan organik yang sudah mati. Dekomposer merupakan komponen biotik yang sangat penting. Kenapa demikian? Karena dia berfungsi menjaga keseimbangan alam. Tanpa adanya dekomposer, bumi dan ini pasti sudah penuh dengan organisme-organisme yang sudah mati. Syukur ya, sahabat rumah belajar, ada dekomposer di bumi. Nah, komponen yang kedua adalah komponen abiotik. Komponen abiotik ini sama seperti namanya, itu terdiri dari makhluk makhidup. Contohnya, itu ada air, cahaya matahari, udara, tanah, dan suhu. Gimana komponen komponen abiotik ini sangat mempengaruhi kehidupan makhluk hidup di bumi. Materi selanjutnya adalah mengenai interaksi komponen ekosistem. Kita mulai dari yang pertama, yakni antara komponen abiotik dengan komponen biotik. Coba diperhatikan. Pada gambar pertama, itu menunjukkan interaksi antara tanah dengan bintil akar. Tanah mendapatkan nitrogen dari sel bakteri trisobium yang bersiumesis dengan bintil akar. Sedangkan, keuntungannya bagi tanah, itu mendapatkan nitrogen. Dan untuk bintil akar sendiri, ataupun tanaman kacang-kacangannya, mendapatkan tempat untuk hidup. Kemudian, yang pada gambar kedua, itu terdapat gambar cacing dan tanah. Nah, cacing berperan dalam menggemurkan tanah, sehingga pertukaran udara di dalamnya menjadi lebih baik. Selain itu juga, cacing berfungsi untuk memakan sisa-sisa tumbuhan yang sudah layu atau membusuk, sehingga tanaman menjadi subur. Dan, untuk cacing sendiri, dia mendapatkan tempat untuk hidup dan berkembang. Nah, interaksi yang kedua adalah antara komponen biotik dengan biotik. Yang pertama itu ada interaksi kompetisi. Kompetisi merupakan persaingan beberapa organisme yang membutuhkan makanan yang sama. Nah, pada gambar tampak, ada tiga makhluk hidup yang saling berkompetisi, yakni yang pertama kupu-kupu, lebah, dan burung kolibri. Ketiga makhluk tersebut berkompetisi memperebutkan madu yang merupakan sumber bahanan makanan bagi mereka. Yang kedua, interaksi predasi. Predasi merupakan interaksi antara organisme yang salah satunya berperan sebagai predator atau pemangsa, dan yang lainnya berperan sebagai mangsa. Predasi dapat terlihat jelas pada rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Predasi ini mutlak dalam kehidupan. Kenapa demikian? Karena apabila tidak ada predator, pasti populasi mangsa akan meningkat dalam sebuah ekosistem, dan ini akan menyebabkan ketidakseimbangan di alam. Yang ketiga, simbiosis mutualisme. Merupakan interaksi antara dua melukuk hidup yang berbeda dan saling mengunjungkan. Sebagai contohnya, antara kerbau dengan burung jalak. Burung jalak mendapatkan makanan berupa kutu yang ada di dalam tubuh kebuk. Kerbau. Sedangkan kerbau itu mendapatkan keuntungan di mana tubuhnya tidak gatal lagi, karena kutu-kutu yang ada di permukaan tubuhnya sudah dimakan oleh burung jalak. Yang keempat, simbiosis komensalisme. Yaitu interaksi antara dua organisme yang menguntungkan salah satu pihaknya, tapi tidak merugikan pihak lainnya. Sebagai contohnya, antara anggrek dengan tumbuhan ingang. Di sini, anggrek sangat diuntungkan, karena dapat memperoleh sinar matahari, karena dia menempel pada tanaman dalam posisi yang lebih tinggi, sehingga mempermudah proses fotosintesis. Sedangkan untuk pohon itu sendiri tidak diuntungkan ataupun tidak dirugikan, karena tumbuhan anggrek tidak mengambil makanan dari tumbuhan ingang. Selanjutnya, simbiosis parasitisme. Merupakan interaksi antara dua organisme yang menguntungkan salah satu pihak dan merugikan pihak lainnya. Sebagai contoh, tali putri dengan tumbuhan inang. Di sini, tali putri berperan sebagai parasit, sedangkan tumbuhan inangnya, misalnya pohon beluntas. Pohon beluntas diridikan. Kenapa demikian? Karena tali putri tidak dapat melakukan fotosintesis, sehingga dia mengambil makanan yang berasal dari tanaman inang. Dan terakhir, itu adalah simbiosis amensalisme atau antibiosis. Rupakan interaksi antara dua organisme yang merugikan salah satu pihak, sedangkan pihak lain tidak terken DUA atau mungkin juga bisa diumbungkan. Sebagai contohnya adalah interaksi antara penicillin dengan bakteri. Jamur penicillin notatum mengeluarkan antibiotik penicillin untuk menghambat pertumbuhan bakteri. Di sini bakteri dirugikan karena pertumbuhannya terhambat, sedangkan jamur penicillin sendiri tidak merasa dirugikan atau diuntungkan. Nah bagaimana adik-adik di rumah belajar? Apakah kalian sudah mengerti materi ekosistem ini? Saya harap kalian sudah memahami semua penjelasan yang sudah saya jelaskan. Nah untuk memperjelas pemahaman kalian, saya memberikan sekalian sedikit tugas, yakni cobalah cari beberapa contoh interaksi antara komponen biotik dengan biotik yang ada di lingkungan kalian. Baiklah sahabat rumah belajar, terima kasih sudah menonton video pembelajaran ini. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Terima kasih sudah menonton !